Memastikan kesiapan personil dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang, TNI Polri menggelar apel pasukan dan alutsista hingga simulasi penanganan konflik pemilu. Memastikan kesiapan personil Poldakal Tim dalam pengamanan pemilu, Direkturat Samapta Poldakal Tim gelar apel kesiap siagaan. Dimulai dari kesiapan para personil dalam pengamanan pemilu, alutsista DIT Samapta Poldakal Tim hingga simulasi. Sebanyak 480 personil di Samapta Poldakal Tim terlibat dalam pengamanan pemilu 2024. Para personil bersiaga guna antisipasi konflik sebelum maupun pasca pemilu. Untuk mengecek dan memastikan kesiapan jajaran usur-usur bahar kam, untuk kita mengecek kesiapan untuk personilnya, kemudian juga serana-perasaranannya, termasuk untuk sistemnya kegiatan yang berada di sini. Jadi kita cek penangkapan, kemudian juga ada simulasi bagaimana menghadapi gangguan-gangguan kartimas dalam menghadapi tahapan pemilu ini. Sebentar lagi kita akan memasuki pengunutan suara. Selain itu di Kalimantan Barat, untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi saat pemilu mendatang, Poldakal Bar menggelar simulasi pengemanan pemilu 2024 di lapangan Jana Nuraga Poldakal Bar. Simulasi digelar sebagai pembuktian bahwa polisi siap mengawal pemilu mendatang dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah itu untuk kita lakukan, nanti juga kami akan ajak juga Bion untuk bersupervisi juga pemantuan kami dan cyberpetrol kita yang dimana kita juga terus mengawasi adanya apa namanya berita-berita yang dihati media. Di Aceh, pemerintah kota Banda Aceh bersama TNI Polri menggelar apel bersama dengan Satlin Mas yang akan bertugas di 618 TPS di Banda Aceh menjelang hari pemilihan. Terdapat lebih dari 1.800 Lin Mas yang disiapkan pemerintah kota Banda Aceh untuk pemilu kali ini. Dengan 1.800 sekian bagi Satlin Mas yang tersebar di 9 kecamatan, 90 gampung serta di 618 TPS, ini kita sudah menutup semua Satlin Masnya nanti mereka yang berada di depan. Kesiap siagaan anggota TNI Polri dalam pengamanan ini sebagai upaya mewujudkan pemilu damai 2024 di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV